Nah ini teman-teman, ini sudah usia 2 pekan, jadi ini sudah dipanen Untuk ke tanaman akar lunak, SV7, nutrisi ion teknologi ini bisa juga untuk tanaman keras Contoh, nah ini jeruk ini bisa kita semprot, selain juga nanti kita siram teman-teman Nah ini ada anggur juga, ini anggur ninel, jenis anggur ninel yang bijau Buah, pelengkeng Hari ini saya mau aplikasikan pupuk namanya SV7 Jadi ini adalah ion nanoteknologi untuk pupuk, nutrisi, hayati yang bagus untuk tanaman dan tanah Juga baik untuk ternak dan pakan ikan Nah dalam satu box ini isinya ada 20 saset 20 saset ini untuk 60 liter air, berarti untuk 4 kali semprot dong Dan satu box ini bisa untuk 1 hektare luas tanaman yang kita punya Nah nanti satu saset ini kita aplikasikan dulu di botol ini Jadi nanti tinggal kita tuang lagi ke dalam sprayer ini Ini sprayernya cuma 2 liter, jadi mungkin aplikasinya cuma ya butuh 2 tutup botol ini untuk penyemprotan Oke lanjut kita ke penyemprotan Halo selamat pagi, good people, tanis isyatera indonesia Kita mau nyemprot nih, jadi aplikasi SV7 Pukuk ion nanoteknologi kita Untuk menyiram sayur yang kita punya Ini usia sayur nih, ini sudah minggu kedua penyemprotan Kalau ini baru berapa hari saja ini, sekitar 3 hari Setelah kita semprot sudah tumbuh seperti ini Dan sebaiknya penyemprotan dilakukan di pagi hari atau sore hari Nah hindari penyemprotan saat terik matahari Karena itu akan menghambat proses fotosintesis Terima kasih, mari kita lanjut untuk menyemprot lagi Nah ini teman-teman, ini sudah usia 2 pekan Jadi ini sudah dipanen Kita sudah bisa panen seperti ini Dari awalnya tumbuh kugit seperti ini Nanaman dikit seperti ini Nah ini sudah 2 pekan dari penyemprotan kita Jadi sudah 2 minggu Sudah bisa melakukan Ini agulah Jadi dengan pupuk sv7 Yang memberikan nutrisi Dan mempercepat proses masa panen Ini bau merah Bau merah kita Nah untuk ke tanaman akar lumat SV7 Nutrisi ion teknologi ini Bisa juga untuk tanaman keras Contoh Nah ini Sudah begini bisa kita Temprot Selain juga nanti kita siram Teman-teman Nah ini ada anggur juga Ini anggur ninel Yang Jenis anggur ninel yang bijau Jadi ini usianya sudah Sekitar 4 bulan Anggur ini Dan Terus kita berikan nutrisi SVT Dari Boyolangu Tulungagung Kita mulai lagi penyemprotan SV7 Pupuk nutrisi Dari hayati Alami yang bagus Untuk tanaman dan tanah Selain untuk tanaman akar keras Juga untuk tanaman lunak Yang sudah kita aplikasikan Di sayuran tadi Kemudian ini yang untuk Akar Kerasnya Ini Jadi ciri-ciri Dari Perkembangan ini Ini sudah Pekan ketiga Ini yang penyemprotan Pekan keempat Ciri-ciri adalah Dia tumbuh Apisinya daun-daun baru Tunas-unas baru Dan Bisa mulai berkembang Bunganya Seperti itu Nah ini sudah Pekan ketiga Jadi minggu ketiga Efek setiap tanaman Dengan nutrisi ini Otomatis berbeda-beda Jadi bisa Mungkin di dua pekan penyemprotan Karena mungkin kondisi dia sehat dan bagus Sehingga langsung tumbuh Tunas-tunas baru seperti ini Nah Kita harapkan Dengan nutrisi yang sehat Memberikan Efek Tanaman yang sehat Dan juga Tanah yang sehat Untuk memberikan hasil yang Positif Maksimal Untuk ke tanaman kita Terima kasih Buah planking Ya buah planking Menggunakan F SV7 ini Untuk yang keberapa kalinya ini Ini pekan keempat Jadi minggu keempat Minggu keempat dari Awal penyemprotan Dan sudah mulai Reaksi Tim nutrisi ini Membantu Menyehatkan tanaman Untuk semakin sehat Dan Berbuah Lebat Insya Allah Amin Selain disemprot Juga bisa disiram Kita akan kocor Jadi ini ukurannya sekitar 5 liter 5 liter Berarti ada sekitar 4 Aplikasi Dari Tutup botol ini Oke lanjut kita siram Jadi untuk ke tabu lampor Dan yang di tanah Itu memang beda Kalau tabu lampor Memang sedikit lebih lambat Tidak tahu Karena memang Pastinya media tanamnya Jumlahnya lebih kecil Media tanam Media tanamnya lebih kecil Tapi kalau di tanah Itu hasilnya akan Lebih maksimum Dan lebih cepat Prosesnya Amin Amin Kalau yang ini Tanaman apa tadi Ini Siresat 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 Belanda Siresat Belanda Seperti ini Ini sudah aplikasi Yang keempat juga Ini kita aplikasi Semprot keempat Pekan Jadi 4 pekan Hasilnya Sudah mulai timbul Kenaf-kenaf baru Seperti ini Terima kasih telah menonton! Apokar 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 bayam apa tak terlalu ingin lihat ini bayam cabut biasa usia semprot kita ini sudah pekan kedua ini sudah bisa dipanen ini memang cepat masa panen jadi pertumbuhannya lebih cepat langsung bisa kita manfaatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati